Yuhuu, hari ini aku sama Mike lagi dari daerah Bekasi. Katanya dekat-dekat sini ada steak, kualitas dagingnya mantep banget. Dan selain daging, disini juga ada steak salmon. Gak usah lama-lama, karena aku sama Mike udah gak sabar mau nyicipin. Yuk, kita kepoin you guys. Sekarang aku juga punya rib sauce barbecue. Jadi guys, kita bakar dulu di atas arang yang membaras selama kurang lebih 10 menit. Jangan lupa sambil dibalik biar gak gosong. Kemudian oleskan dengan saus barbecue. Biar makin meresap dan rasanya geger di mulut. Masukkan ripsnya ke dalam wadah berisi saus barbecue yang banyak itu. Lumuri semua daging ripsnya secara merata. Ui, 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 bakalan geger banget nih guys di mulut. Lanjut, kita bakar lagi sampe bumbunya meresap. Udah terbayang gak sih seberapa meresakannya di mulut? Langsung kita angkat dan taro di piring semuanya. Selain stik daging, disini juga ada stik salmon loh. Wow, wow, wow. Lihat tuh guys, salmonnya tuh bener-bener fresh banget. Dan sekarang langsung aja kita taburkan dengan bumbu rahasia secara keseluruhan. Langsung kita pan deh. Ya, kurang lebih sekitar 10 menit ya guys. Oh ya, by the way, yang kita pan pertama adalah bagian kulitnya ya. Biar cepet crispy gitu. Nah, setelah itu tinggal kita bolak-balik kayak gini. Dan tinggal tunggu deh warnanya sampe ke emasan. Lanjut, kita plating side dishnya yuk. Nah, ini ada jagung, ada brokoli, kacang polong, dan juga kentang. Aduh dududuh, jadi gak sabar pengen cepet-cepet makan deh nih. Halo. Masih dibikin lapar. Lapar terus. Sekarang kita masih di daerah Jatiwaringin ya, geng. Dan ini ada di obong steak. Pertama kita mau cobain ripsnya dulu. Rips barbecue. Oke, ini kita lihat ripsnya. Ini dagingnya gak main-main guys. Bumbunya juga banyak banget. Melimpa kuah. Selamat menerim. Hmm. Terusnya namanya dia obong. Dan logonya kayak bakar-bakar gitu. Ini berasa banget bakarannya, smokey-nya dapet banget. Aku suka banget sama bumbunya, Dem. Hmm. Bumbu barbecue-nya itu, manisnya gak lebay. Nah guys, ini bumbunya menyeluruh banget. Bakarannya mantep banget. Misalnya tuh ada yang udah sampe gosong-gosong pinginannya. Itu paling enak karena dia crunchy. Dan itu jadi caramelized. Oke. Wow, hampir keseluruhan daging ripsnya. Ini tertutup dengan saus barbecue. Dia punya daging yang cukup tebel. Dan dagingnya itu juicy banget loh guys. Jadi setnya di sini. Udah datang sama side-teesnya. Side-teesnya, sayur-sayuran. Tentang-tentang. Tentangnya juga digumbuin. Oke guys, sekarang kita akan coba pakai saus. Sambahin ya. Ini kita akan makan saus dan juga mayo-nya juga, Dem. Untuk daging dengan kualitas dan harga kayak gini. Mantep banget. Karena dengan harga yang di belikan di restoran ini. Dan mendapatkan daging yang tumpah ruas seperti ini. Ini sangat-sangat worth it. Wuh, dasyat. Kalian lihat deh guys. Dagingnya itu ngajorojos kayak gitu. Wuh, bener-bener mantap. Cita rasa saus barbecuenya bener-bener ambiar banget. Dan bikin aku jatuh cinta sama steak yang satu ini. Karena dagingnya pas digigit itu enggak ada perlawanan. Sekarang kita mau nyobain salmon. Saus mushroom. Saus mushroom. Berapa tebalnya si salmon ini? Yoi. Lalu kita... Mantep ya. Iya. Nah ini... Kita lihat... Dagingnya merah banget. Menandakan ikannya sugar. Dan kita akan tuangkan sausnya. Tekstur daging ikan salmonnya juga lembut banget. Ditambah lagi dengan cita rasa gurih dan sedikit manis. Dan creamy dari si saus mushroomnya. Mua, wulala. Makin nikmat ini. Ini. Karena daging salmon itu manis ya. Dan biasanya kalau udah diginiin. Rata-rata. Kalau memang enggak terlalu matang. Biasanya salmon ini tuh ada bau amis. Enggak ya. Ini enggak. Berarti memang dia tingkat kematangannya pas banget. Fresh ya. Ini sausnya... Saus mushroom tapi dia lebih ke creamy gitu ya. Light. Jadi ringan banget. Iya. Ini best. Dan enaknya apa kalau kita makan ikan? Apa tuh? Kita enggak ditenggelamkan. Ya. Yang bikin aku tambah senang adalah salmon itu sama sekali enggak ada bau amis. Dan tingkat kematangannya tuh pas banget. Jadi tekstur daging salmon ini tuh enggak terlalu keras dan masih soft banget. Guys, guys, guys. Yakin nih kalian gak ikutan manggap lihat kita landing stick ini di dalam mulut. Ayo ngaku. Kalian pasti pada lapar juga kan? Nah. Nah. Ini untuk menu yang terakhir nih. Ini menu favorit aku. Masa. Ini adalah namanya Tikana Melk. Wih, diampe hal. Berarti kalau kesini selalu pesen ini? Ini. Jadi ini tuh dagingnya khas karena ini dagingnya didatangkan langsung dari Brazil. Nah, by the way, daging ini adalah bagian di bagian kaki belakang. Jadi nih, kita sambil cobain ya. Biar Dimas tahu seperti apa rasanya. Kita coba. Ini tingkat kematangannya memang sengaja kita yang medium well. Ini juicy banget, geng. Iya, itu dia ya. Biar juicy dan enggak terlalu keras. Oke, kita buktikan ya apakah dia akan menyerahkan diri baik-baik. Di dalam mulut kita. Atau perlawanan. Woman of truth. Bismillah. Langsung lumer di dalam mulut kita seketika. Oh, jadi enggak tahu. Kayaknya mungkin dikasih minyak atau butter. Butter. Mentega gitu ya. Jadi dia benar-benar juicy. Juicy banget gitu loh. Nih. Kita coba tambahkan sauce-nya. Kita bumi hanguskan dia ya. Go to the kill. Perpaduan sauce mushroom-nya dan dagingnya bikin aku nagih banget guys. No debat nih. Ambiar, 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 ambiar deh ini pokoknya. Dia punya sauce mushroom beneran endul banget. Pas landing di mulut aku, ibarat ketemu sama pacar nih. Happy-nya sampai loncat-loncat. Ini Diem, ini bener-bener gak ada bagian yang keras di dalam daging ini loh. Bener. Ya kan? Nah, yang gue juga suka dan belum sempet gue komplimen itu adalah, belum sempet gue puji adalah ini nih. Dia punya mashed potato atau kentangnya ya. Terus ini kelihatan nih dia juga banyak banget. Pake merisak. Jadi pas dimakan bahkan tanpa apapun ini udah tasty banget. Guys, gimana? Jadi pengen nyoba juga kan? Daripada penasaran bisa langsung aja meluncur dan kepoin Instagram at Bikin Laper Trans TV. Karena semua informasinya setelah tayangan yang satu ini lengkap semua. Jangan kemana-mana dulu, abis ini ada yang membuat aku happy banget. Penasaran gak sih? Makanya jangan kemana-mana, tetep dibikin lapar. Laper terus!